Wakil Bupati Sambas Haja Hayriah mengapresiasi pelaksanaan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP yang disanakan Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil atau Distribut Capil Kabupaten Sambas Minggu 10 Maret 2019 di lokasi Car Free Day dan kawasan tertib lalu lintas di area kantor Bupati Sambas Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sambas meninjau langsung proses perekaman dan percetakan EKTP terhadap masyarakat Kabupaten Sambas yang sangat antusias untuk membuat EKTP, baik yang membuat KTP baru, memperpanjang atau mengganti KTP yang hilang Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sambas berkesempatan menyerahkan KTP elektronik kepada Ibu Fatria salah satu warga yang telah selesai melakukan perekaman dan pencetakan EKTP oleh petugas Dinas Duk Capil Kabupaten Sambas di lokasi Car Free Day Wakil Bupati juga sempat berdialog bersama Ibu Fatria untuk mendengar langsung pelayanan EKTP yang diberikan di Dinas Duk Capil Kabupaten Sambas kepada masyarakat Bismillahirrahmanirrahim, Bupat Ria, ini KTP yang kemarin bilang sudah diganti oleh Dinas Duk Capil Kabupaten Sambas Nah Ibu datang ke sini karena dapat informasi bahwa di sini EKTP ini ada fasilitas untuk membuat KTP dan juga untuk mengganti KTP yang bilang ataupun bisa Selamat, Ibu cepat berikan pelayanannya Selamat dan cepat, Alhamdulillah Hari Minggu yang sebenarnya mereka libur tetapi karena tanggung jawabnya kepada masyarakat itu mereka hadir di sini Bagaimana perasaan Ibu? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana senang? Cepat 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 Terima kasih Ibu Mohon doangnya terus ya Ibu supaya pekerjaan mereka lancar, pemerintahan Kabupaten Sambas juga berjalan dengan lancar Amin Saat diwawancarai, Wakil Bupati Sambas saja hari yang mengapresiasi pelayanan cepat yang dilaksanakan Dinas Duk Capil Kabupaten Sambas di lokasi Car Free Day kepada masyarakat Wakil Bupati juga merespon baik petugas pelayanan EKTP dari Dinas Duk Capil Karena menurutnya, walaupun hari Minggu yang merupakan hari libur, namun petugas Dinas Duk Capil masih menyempatkan diri untuk memberikan pelayanan perekaman dan percetakan EKTP kepada masyarakat Kabupaten Sambas Alhamdulillah pagi hari ini saya berada di Car Free Day, khususnya saya berada di fasilitas pelayanan EKTP Dan saya melihat antusias dari masyarakat untuk membuat KTP yang berada di hari libur ini Nah mungkin saja dari mereka hadir dari datang ke sini karena kemarin-kemarinnya itu sibuk bekerja Wakil Bupati berharap, OPD-OPD lain yang ada di Kabupaten Sambas bisa mencontoh Dinas Duk Capil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Baik dalam bentuk pelayanan kesehatan, ataupun pelayanan lain yang betul-betul bisa dimanfaatkan masyarakat pada hari libur Selain itu, Wakil Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Sambas untuk dapat melakukan perekaman dan pencetakan EKTP Setiap hari minggunya yang dibuka oleh Distrik Capil pada kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Nah ini fasilitas yang disediakan oleh Kependudukan dan Jatatan Sipil harus ditiru dengan OPD-OPD yang lainnya Yang memberikan jasa pelayanan, apapun misalnya dari Dinas Kesehatan Membuat kegiatan sosial berupa donor darah atau cek darah, apapun itu dipersilakan Dan kita meriahkan Car Free Day ini menjadi suatu ajang pertemuan Baik itu dari OPD dengan masyarakat, ataupun dari kelompok-kelompok organisasi yang ada di Kabupaten Sambas Dan juga yang di luar Kabupaten Sambas untuk melakukan aktivitas di Car Free Day ini Karena tempatnya luas, representatif untuk bisa kita ngadakan kegiatan secara bersama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari pantauan di lapangan, tampak masyarakat sangat antusias mendatangi stand perekaman dan pencetakan EKTP oleh Disduk Capil Kabupaten Sambas di lokasi Car Free Day Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepedudukan Disduk Capil Kabupaten Sambas Muslim menyampaikan bahwa pelayanan di Car Free Day yang seharusnya dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang Berlanjut hingga pukul 12 siang dikarenakan antusiasnya warga Dari perekaman dan pencetakan EKTP di lokasi Car Free Day, sebanyak 74 EKTP berhasil dilakukan di Disduk Capil Sementara antrian yang sudah didaftarkan namun belum direkam, dilanjutkan pada jam kerja di kantor dinas Disduk Capil Kabupaten Sambas JSMTV MADDA KANYE